Hai semua, akhir-akhir ini para astronom sedang antusias menyambut peristiwa langka yang disebut ledakan Nova. Ledakan Nova diperkirakan akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Perlu kalian diketahui, Nova dan Supernova tidaklah sama. Nova terjadi dalam sistem bintang binar, tempat bintang katai putih dan bintang pendamping mengorbit berdekatan. Katai putih, sisa padat bintang yang telah kehabisan bahan bakar nuklirnya, menarik materi terutama hidrogen dari bintang pendampingnya. Materi ini terakumulasi di permukaan katai putih dan akhirnya memicu ledakan termonuklir. Ledakan tersebut menyebabkan katai putih menjadi terang secara signifikan, tetapi tidak mengakibatkan kehancuran bintang. Proses tersebut mungkin terulang jika katai putih terus mengumpulkan materi. Namun sebaliknya, Supernova yang merupakan peristiwa dahsyat yang menandai matinya sebuah bintang. Ledakan yang akan segera terjadi ini mewakili peristiwa astronomi langka yang terjadi kira-kira setiap abad. Sementara, Nova yang akan meledak dikenal sebagai T-Coronae Borealis, atau TCRB. Bintang ini berada 3000 tahun cahaya dari bumi di belahan bumi utara dan berada di ambang ledakan hebat. Peristiwa ini akan memperlihatkan TCRB menerangi konstelasi Coronae Borealis, bersinar seterang bintang utara, atau polaris selama kurang lebih satu minggu. Coronae Borealis yang juga dikenal sebagai Mahkota Utara, adalah konstelasi kecil yang terletak di belahan bumi utara. TCRB, Nova berulang yang terletak di konstelasi Coronae Borealis, terdiri dari katai putih dan bintang raksasa merah yang mengorbit berdekatan. Waktu pasti terjadinya peristiwa luar biasa ini masih belum pasti. NASA memperkirakan kejadiannya antara sekarang dan September. NASA mengantisipasi bahwa puncak kecerahan Nova akan memungkinkannya terlihat dengan mata telanjang selama beberapa hari, dan dengan teropong selama lebih dari seminggu, sebelum menghilang dan kemungkinan akan muncul kembali pada 80 tahun berikutnya. Ledakan Nova yang pernah terjadi itu berbeda dengan Supernova yang melenyapkan bintang. Nova seperti TCRB yang tidak menghancurkan sistem bintang. Namun sebaliknya, bintang akan mendingin ke suhu semula dan memulai kembali siklusnya. Sejarah yang tercatat letusan penting TCRB sejak tahun 1946 dan tahun 1866. Catatan sebelumnya menunjukkan adanya pengamatan beberapa abad yang lalu. Pendeta Francis Wollaston pada tahun 1787 dan Ebert Burchar pada tahun 1217 mendokumentasikan telah menyaksikan bintang terang di konstelasi Corona Borealis, yang mengisyaratkan kemunculan TCRB sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai ketemu lagi di video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.